Kulon Progo memiliki berbagai jenis obyek wisata yang wajib untuk dikunjungi. Salah satunya wisata alam kawasan menoreh. Kawasan ini memang belum banyak dikenal oleh masyarakat luas jika dibandingkan dengan obyek wisata lainnya. Padahal jika dilihat dari pesona keindahan alamnya, kawasan menoreh memiliki potensi wisata yang sangat besar. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sedang gencar mempromosikan obyek wisata yang potensial dengan berbagai cara. Salah satunya adalah event khusus untuk para pesepeda yang diadakan di tahun 2017. Untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kulon Progo, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo berusaha memberi rangsangan berupa kegiatan. Salah satunya melalui kegiatan jelajah sepeda wisata atau yang dikenal dengan menoreh adventure. Jelajah sepeda atau yang kita namai dengan menoreh adventure. Ini dimaksudkan sebagai media pengenalan untuk destinasi yang ada di Kulon Progo. Karena apa? Ternyata masih banyak juga masyarakat yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta itu belum banyak mengenal mengenai destinasi yang ada di Kulon Progo. Sehingga pagi hari ini dengan menoreh adventure ini sebagai media untuk pengenalan destinasi wisata yang ada di Kulon Progo. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, Sekretaris Dinas Pariwisata DIY Rosutikno, Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Chris Susanto, Camat Kokap, dan Kapolsek Kokap Satrio Arief Wibowo. Acara jelajah sepeda wisata kawasan menoreh yang difasilitasi Dinas Pariwisata DIY bertujuan untuk mengenal lebih jauh obyek-obyek wisata, terutama kawasan Waduk Sermo. Dikatakan Rosutikno, Sekretaris Dinas Pariwisata DIY, bahwa event jelajah sepeda wisata kawasan menoreh dimaksudkan sebagai media pengenalan untuk destinasi yang ada di Kulon Progo. Karena ternyata masih banyak masyarakat yang ada di DIY, belum banyak mengenal destinasi yang ada di kawasan menoreh. Sehingga dengan keikut sertaan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Menoreh Adventure ini, ini juga dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan-masukan, mengevaluasi apakah kekurangan-kekurangan yang ada di destinasi Kulon Progo ini. Sehingga nantinya Nya sudah jadi itu, kita semua destinasi itu ikut jadi juga. Sehingga semuanya sudah siap. Untuk Go Internasional, Kabupaten Kulon Progo itu sudah siap. Karena terlebih-lebih nanti sudah ada penerbangan secara langsung dari Nya ke berbagai negara itu otomatis membawa wisatawan asing ke daerah Cimewa, Yogyakarta lewat Bandara Nya atau New Yogyakarta International Airport ini. Para peserta jelajah sepeda wisata dilepas oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Karistak. Jelajah sepeda kali ini diikuti kurang lebih 300 peserta yang berasal dari komunitas sepeda dari wilayah DIY. Animu masyarakat, terutama para pecinta sepeda wisata, sangat tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah peserta melebihi target yang ditentukan. Mengelilingi kawasan Waduk Sermo, para peserta menempuh jarak sejauh 17,4 km. Kegiatan ini tak hanya sebagai event olahraga saja, akan tetapi juga menjadi wahana bertemunya para pecinta sepeda dari berbagai wilayah. Dalam rangka acara jelajah sepeda wisata di Waduk Sermo ini, dan saya selaku Bupati di Kabupaten Kulon Progo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya punya harapan dengan acara-acara jelajah sepeda wisata seperti ini, maka tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini bisa lebih diangkat lagi, dipopulerkan lagi. Dan Waduk Sermo ini satu area dengan kali biru, jadi para penggemar wisata minat-minat khusus juga bisa bersama-sama untuk kemudian ke Kali Biru, ke Waduk Sermo, dan sekitarnya. Jadi saya kira itu dari saya, dan sukses untuk acara hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh perserta. Potensi wisata yang ada di kawasan menorah terus dikembangkan agar kunjungan wisatawan terus bertahan. Kegiatan jelajah sepeda wisata juga menjadi sarana promosi wisata di Kabupaten Kulon Progo, di mana peserta diberikan pengalaman bersepeda dengan menyajikan keindahan suasana di wilayah wisata alam kawasan menorah, utamanya Waduk Sermo. Kegiatan ini diselenggarakan guna mengenalkan kawasan menorah. Kegiatan ini diselenggarakan guna mengenalkan kawasan menorah. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat lebih mengenal kawasan menorah yang mempunyai berbagai daya tarik wisata. Jelajah wisata menggunakan sepeda menjadi kegiatan yang diselenggarakan untuk mempromosikan obyek wisata di kawasan Kulon Progo agar dikenal oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Kegiatan wisata minat khusus seperti wisata hobi jajah sepeda wisata yang digagas dinas pariwisata di IEI adalah untuk memberi pengalaman baru bagi para pecinta sepeda merasakan suasana di kawasan menorah khususnya Waduk Sermo. Yang lebih asik lagi bahwa bersepeda di kawasan menorah ini khususnya di Waduk Sermo ini adalah keamanan dan kenyamanan karena tidak banyak lalu lintas lalu lalang kenderaan roda empat sehingga bagi peserta sepeda menorah yang ada di Waduk Sermo ini sangat nyaman sekali. Nah ini baru kita putar arah Arum Jam. Tapi kalau nanti kita balik berlawanan arah Arum Jam ini tantangannya lebih seru lagi ya. Mungkin ke depan kita akan tambahkan rute-rute ini sehingga tidak hanya 17,4 kg.